PDIP dan Gerindra pada Senin 24 Agustus 2021 ditanggapi sejumlah pengamat politik. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jaya Di Hanan, berpendapat pertemuan tersebut mungkin saja berkaitan dengan persiapan menuju Pilpres tahun 2024. Sementara pengamat politik Rai Rangkuti menilai, silaturahmi PDIP dan Gerindra menjadi cara untuk berkoalisi pada Pilpres 2024. Yang kedua, yang juga mungkin tentu saja adalah terkait dengan perkembangan politik terkini dikaitkan dengan persiapan menuju 2024 untuk Pilpres. Pertama, memang kita lihat Gerindra dan PDIP menggagas upaya untuk melakukan koalisi dengan mencalonkan, tampaknya yang akan dicalonkan adalah Prabowo sebagai presiden dari Gerindra dan Puan Maharani sebagai calon wakil presiden dari PDIP. Dan kita tahu bahwa belakangan ini Mbak Puan ramai dibahas bersama yang lain karena Mbak Puan terlihat melakukan upaya serius melalui pemasangan misalnya Balihu yang menunjukkan bahwa dia ingin melakukan upaya serius untuk mempersiapkan diri sebagai kontestan di pemilih 2024 itu. Jadi ini adalah upaya untuk melihat kembali dan mengevaluasi sejauh mana kemungkinan-kemungkinan untuk melakukan koalisi untuk Pilpres 2024 itu. Dan itu perlu mereka evaluasi karena tidak mudah bagi PDIP untuk memutuskan karena PDIP pasti memutuskan akan berkoalisi dengan calon presiden yang paling mungkin menangkan apa namanya, sementara untuk itu mereka perlu menunggu apakah elektabilitas Pak Prabowo akan terus tinggi. Saya tidak menutup kemungkinan bisa juga kalau kemudian misalnya elektabilitas Pak Prabowo tertahan di angka 20% pun suara Ibu Puan tidak cukup mendukung bagi kemungkinan menaikkan elektabilitas Pak Prabowo bisa saja kemudian dicari figur lain. Dan figur lain itu bisa juga Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi dicalonkan sebagai calon wakil presiden pun dicalonkan sebagai Pak Prabowo sebagai calon presiden. Itu tetap terbuka kemungkinan yang seperti itu mengingat sekarang sedang digelontorkan juga keinginan untuk melakukan amandemen. Dan artinya apa gitu? Dan kita tahu PDIP Perjuangan adalah salah satu partai yang paling kuat mendukung dilakukannya amandemen.